selamat pagi shalom bapak ibu dan saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan luar biasa cinta kasih Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari dan cinta kasih itu tiada pernah putus-putusnya haleluya saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan hari ini firman Tuhan dalam program resiran Renungan singkat KKC Petoran terambil dari ulangan pasal ke-28 ayat yang kedua demikian segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bahagian jikalau engkau mendengarkan suara Tuhan alamu saudaraku dikasih dan mengasihi Tuhan kata mendengar atau kalau orang Jawa mengatakan kerungu ya dengan mendengarkan runguake itu berbeda maknanya kata mendengarkan itu berarti ada perhatian ada kesediaan mendengar ada upaya mencerna makna sekaligus keterlibatan olah pikir dan olah rasa berbeda sekali dengan hanya men sekedar mendengar berarti tidak sesuatu yang lekat di dalam pikirannya ulangan 28 ayat 2 segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bahagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan alamu maka marilah kita benar-benar berusaha mendengarkan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh sekali lagi mendengarkan firman Tuhan saudaraku yang dikasih Tuhan mengapa sih kita mendengarkan firman Tuhan firman Tuhan menyapa kita bila kita mendengarkan firman Tuhan maka berkat akan datang kepada kita kalau hanya sekedar mendengar maka berkat itu akan lewat saja di depan kita maka saudaraku pilih hanya hanya satu maukah kita mendengar suara Tuhan mendengarkan suara Tuhan dengar-dengaran suara Tuhan melekat dalam hati kita dan pikiran kita maka ketika kita kita mempersedia mendengarkan suara Tuhan maka lihatlah anugerah Allah itu ada bagi saya dan saudara percayalah bapak ibu saudaraku ketika kita mendengarkan suara Tuhan maka berkat Allah senantiasa ada dan hidup dalam kehidupan kita kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa amin kita berdoa terima kasih Tuhan atas segala berkat dan anugerahmu hari ini kami diajak didorong agar kami bersedia mendengarkan firman Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan kami dengar-dengaran apa yang Tuhan mau tidak hanya mendengar tetapi kami melakukan dalam kehidupan kami lekat dengan berkatmu ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan yang kami tahu penyertaan Allah senantiasa ada terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin